Bacaan yang akan kita identifikasi kali ini yang berjudul adalah Tanggung jawab warga negara Kita simak bacaannya bersama-sama Tanggung jawab warga negara Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan Baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan Baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan Dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya Nilai sila kedua, manusia yang adil dan beradab Dengan menjunjung rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan menaati peraturan sekolah yang menjalin rasa keadilan di sekolah Setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian harus bisa menentukan kata kunci dari setiap paragraf Paragraf pertama, kata kuncinya adalah Tanggung jawab warga negara dan masyarakat Isi bacaannya adalah Tanggung jawab adalah suatu keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan Kata kunci paragraf kedua Tanggung jawab warga negara hak dan kewajiban Isi bacaannya adalah Tanggung jawab warga negara dilakukan dengan cara melakukan hak dan kewajiban Berikutnya adalah kata kunci paragraf ketiga Ya, bagus sekali Yang pertama adalah Siswa tanggung jawab menaati peraturan dan Pancasila Isi bacaannya adalah Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan Kata kunci paragraf keempat Siswa mengamalkan dan nilai Pancasila Isi bacaannya adalah Siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila Setelah kalian menemukan isi dari setiap paragraf Tugas berikutnya adalah Kalian menjelaskan isi bacaan secara keseluruhan Dan kalian menuliskannya dengan kata-kata baku seperti berikut ini Untuk menguji pemahamanmu Tugas kalian adalah melengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata berikut Yang pertama Maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada Ya bagus sekali tanggung jawab keluarga negaranya Yang kedua Setiap negara juga memiliki Ya bagus sekali hak dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat Adik-adik silahkan kalian bisa melengkapinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Ini adalah bertujuan untuk menguji pemahamanmu berdasarkan bacaan yang telah kalian baca Di awal pembelajaran kalian tadi sudah menemukan kata-kata kunci dari setiap paragraf Tugas kalian adalah mengembangkan setiap kata kunci dan menyusunnya dalam sebuah kalimat Berikut adalah contoh 5 kata kunci dan pengembangannya Serta contoh kalimatnya dari masing-masing kata kunci tersebut adik-adik Silahkan kalian bisa simak dan semoga menjadi referensi kalian di dalam mengerjakan tugas Ada contoh kata taat Contoh kalimatnya adalah budi anak yang taat pada nasihat kedua orang tua Dan berikutnya ada kata kunci masyarakat Pengembangannya menjadi masyarakat dan bermasyarakat Contoh kalimatnya adalah setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya Kata kunci berikutnya adalah negara Pengembangannya menjadi negara dan bernegara Contoh kalimatnya adalah negara menjamin hak-hak warga negaranya Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton